Hai tuh kalau kalian melintasi jembatan ini guys itu hutan hujan itu nah ini untuk kopi tepian kita masuk ke situ nih Oke kita let's go nih kita udah mau nyampe di lokasi nih ya karya parkir cukup lumayan luas ya hai 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 guys Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat datang semua di vlog saya atau channel saya apa kabar kalian semua di luar sana mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya nah di video kali ini guys saya sedang berada tempat di wisata Janggalen Sentul tapi saya bukan review di dalam ternyata di Janggalen Sentul terdapat wisata yang menurut saya worth it buat kalian mengunjungi namanya kopi tepian Sentul Wah berarti berapa minggu ini ya video-video saya diisi dengan temanya kopi-kopi-kopi tapi kali ini guys kopinya itu di pinggir kali penyakitif buat nyantai jadi buat kalian di luar sana mungkin yang baru bergabung atau yang baru menemukan video ini kalau kalian suka silahkan kalian subscribe silahkan kalian semua barangkali bermanfaat ada teman-teman yang nanti saya akan mengunjungi wisata daerah Sentul ataupun Bapakkan Mada nah kilas balik tadi saya masuk dari mana saya seperti biasa melintasi Jalan Raya Pokor kita melewati Pasar Cibino lalu saya masuk ketemu sirkuit Sentul kita lurus terus ke Jalan Raya Sentul lalu kita melewati Pasar Bapakkan nah akhirnya sampai saya disini guys di lokasi tepat di depan Jalan Sentul udah nggak sabaran kan mari kita let's go nah guys sebelum kita let's go ke lokasi tujuan kopi tepian Sentul tadi saya datang gua garunggang dan juga wisata Kaliwatu food and trekking dimana dulu saya pernah berjumpa di depan Jalan Raya 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 review Kaliwatu food and trekking mumpung suasana masih liburan sekolah guys jadi kita healing lah healing nah seperti biasa ya kalau udah sampai disini sebelum nanti kita ambil ke kiri untuk tujuan wisata kopi tepian Sentul tuh pemandangannya di depan Jalan Raya di depan Jalan Raya di depan Jalan Raya di depan atau di cor ya nih nih udah cakep jalannya dibanding Hai dua tahun yang lalu luar biasa disini gerunjal-gerunjul ya kurang lebih seperti itu guys dan rute ini juga Hai menemui banyak wisata ya kalau kalian melintas di jalan ini jadi ada disini wisata gunung pancar pokoknya nih babakan madang ini luar biasa nih guys rute yang bener-bener banyak wisata sampai ke atas siapa tahu nanti kalian pingin Hai jalan-jalan ya melewati rute ini jadi rute ini dipenuhi banyak dengan bermacam-macam wisata ya pokoknya luar biasa dah babakan madang Hai nah seperti biasa ya kalau udah sampai disini ini kan ada pecah jalan nih untuk ke gunung pancar Hai bisa lewat sini nih guys ini pintu utama nih di sebelah kanan tapi kita lurus nih Hai Oke guys Hai ini jalan enggak terlalu lebar Hai kalau seandainya mobil papasan disini ya agak pelan-pelan dikit lagi jadi kondisi jalannya seperti ini rapi sih menurut saya cuman agak sedikit sempit ya Hai Oke guys kita let's go ke lokasi tujuan Hai Nah telah sampai dingin seperti biasa ya ini ada jembatan warna merah kita belok sedikit Hai eh guys Hai menikung-menikung sedikit ya ini lebih tepatnya desa Karang Tengah Bapakan Madang banyak buat kalian mungkin yang udah sering melintasi jalur ini ataupun yang belum nah ini sebagai contoh biasanya kalau di hari-hari libur ngacet lumayan panjang guys di jalur ini apalagi kalau kalian datangnya siang seperti video yang saya ambil ini nih video saya ambil jam 12.47 guys udah hampir setengah satu jadi sebagai contoh ya guys kalau kalian bawa kendaraan mobil ya Nah seperti ini nih Nah kebayang kalau seandainya di ujung sana kan mobil datang lagi nih yang mau arah balik Hai jadi rute ini lumayan sedikit sempit kalau menurut saya tapi jalannya bagus Hai nah ini sebagai contoh nih guys yang seperti tadi yang saya bilangin ya kalau seandainya kalian bawa mobil melintasi di desa Karang Tengah Bapakan Madang tujuan bermacam-macam wisata yang di atas Hai nah seperti ini kali bisa lihat sendiri ya Jadi bukan berarti mobil nggak bisa lewat ya cuman ya agak pelan kayak gini nih guys tipis banget jaraknya guys Hai karena saya menjemputnya nih rute dengan sejuta wisata nih guys luar biasa kalau udah masuk di babakan Madang kiri maupun kanan banyak banget wisata kita alamnya guys Oke guys setelah tadi kita macet-macetan sedikit nih kita meluncur ke lokasi tujuan Hai kopi tepi yang sentuh Hai ini luar biasa nih video-video saya dalam minggu ini bertema-temakan tentang kopi guys Hai nah lokasi yang saat ini sedang saya tuju bedanya dengan kopi naku yang di kebun jati tuh kalau kopi naku kan dia jual view gunung salak ataupun gunung gede Nah kalau yang disentuh ini pisah tak kopi tepian sentuh karena bener-bener berada tepat di bibir sungai ya mudah-mudahan video ini saya ambil sungainya itu bening kebetulan hari ini saya seperti biasa ya nge-plok ditemani si mungil Aleta dan juga istri saya guys kalau dilihat cuaca yang cerah ngedukung kayak gini nih Insya Allah bagus sih yang pasti bening lah sungainya Hai ya guys kita terus lesgo ke lokasi tujuan bener nggak begitu jauh ya dengan lokasi yang satu nah ini ngomong-ngomong ya ini juga ada wisata namanya Kampung Darmawan di dalam itu selain ada air terjun Angga ini terdapat juga agrowisata tanam-tanaman yang paling andalan banget tentulah jambu kristal guys Oke guys kita terus meluncur ke lokasi tujuan seperti biasa jalannya memang cukup lumayan sempit tapi okelah Hai nah nggak jauh dari wisata Kampung Darmawan ya ini juga di depan ada wisata alam nih camping gun dan juga vila namanya Sentul Eko Edu nah ini ada di sebelah kiri nih nih Hai jadi sekali lagi ya buat teman-teman yang mungkin belum pernah melintas di jalur ini rute ini terdapat banyak banget wisata nah ini ada lagi nih wisata kekinian Hai tatu hati katanya nih ini kalau malam rame banget guys karena di bawah juga sama ngejual view bukit dan air sungai guys Oke guys nah ini seperti biasa di sini juga banyak beberapa petani yang nanam padi ya ini pokoknya luar biasa dah jalur ini ini juga ada nih wisata namanya Hai beru air tapi saya belum pernah guys Paknya yang dimaksud dengan deru air Hai nah kalian bisa ngeliat ya bukit-bukit di sini berjejer karena dipenuhi banget dengan namanya wisata alam ini enggak jauh dari sini guys ini ada wisata yang cukup lumayan terkenal walaupun tergolong baru ya namanya Louis Kunten nah buat kalian mungkin di luar sana yang selama ini sering dengar wisata Louis Kunten yang berada di Bapakan Madang ini nah ini saya melintasi rute yang sama guys nanti kita melewati ini wisata-wisata yang boleh dibilang cukup lumayan dekat dari Jakarta ya kurang lebih satu jam perjalanan sampai guys nah ini ngomong-ngomong guys di sebelah kiri saya pernah review ya tapi udah cukup lumayan lama nah insyaallah lah next video saya akan review lagi ya wisata Louis Kunten nah ini parkir ada di atas mobil ini juga baru nih guys Louis Kunten jadi buat kalian ya mungkin belum pernah berkunjung ke sini pernah dengar Louis Kunten di media sosial nah ini ini wisata yang sedang saya lintasi guys untuk tujuan kita hari ini kopi tepian sentuh Oke guys kita let's go Hai ini juga ada wisata air juga guys pokoknya sepanjang jalur ini wisata air semua ini namanya welcome to Louis Kahuripan kali pengaduan nah itu berarti namanya kali pengaduan guys Hai nah di sebelah kanan juga ada HP ya buat ngopi nih konsepnya panggung Hai nah seperti biasa di sini juga ada tumbuh hijau camp selain pila di sini terkenal dengan wisata camping groundnya guys dan juga rute trekking Oke guys dari jembatan ini kita masih naik sedikit ke atas ya ini ngomong-ngomong kita udah nggak jauh lagi mau sampai ya ke wisata kopi tepian tentul Hai nah dari tumbuh hijau camp tadi guys ini rutenya agak sedikit menanjak Hai ih mudah-mudahan kedepannya jalan ini dicor guys biar sama kayak di depan ini nih itu kalau hujan lumayan tuh ada genangan air Oke guys kita nanjak-manjak santu ya Nah ini kita udah mau sampai guys kalau kasih tujuan setelah tadi kita melewati tanjakan santu itu ya Hai jadi sekali lagi ya wisata lumayan cukup baru ini namanya kopi tepian sentul berada keberadaannya sangat dekat dengan wisata Kaliwatu nih nih sebelah kiri wisata Kaliwatu ini juga termasuk wisata baru ya ini saya pernah review nih wisata Kaliwatu Hai nah ini dia nih guys tanjakan ini kita ambil ke kiri ya untuk tujuan wisata kopi tepian Hai satu rute guys dengan rute yang mau mengarah ke Hai Goa Garunggang Hai Nah jadi kondisi jalan seperti ini ya ini tetap aman ini untuk kalian lewati Hai nah ini ya telah sebelum jembatan ini ya itu kalau kalian melintasi jembatan ini guys itu hutan hujan itu nah ini untuk kopi tepian kita masuk ke situ nih ya Oke guys kita let's go nih kita udah mau nyampe di lokasi nih ya area parkir cukup lumayan luas ya Hai Oke kita nyampe di lokasi Hai Oke guys Alhamdulillah akhirnya kita sampai ya ke lokasi tujuan kopi tepian sentul Nah maksudnya lihat sini hanya ada parkiran motor juga ya tadi kita pakai motor disitu Hai guys ikutin terus ya video ini nah karena mungkin ini guys jadi kopi tepian sentul suasana masih dalam liburan sekolah terlihat rame ya pengunjung Oke guys kita let's go nih jalannya seperti ini ya Nah ini ngomong-ngomong ya ini banyak cerai buat nongkrong kalau kalian senang uji adrenalin bisa nih melintasi jembatan bambu ini kayaknya asyik nih guys bisa buat acara ya kalau kalian punya acara ini saya kalau udah ngeliat sawah-sawah udah ngeliat sawung kayak gini ya udah ngeliat sungai Wah keren Wih ini ngomong-ngomong nih keren ya kalau buat selfie foto nih duduk-duduk Hai ini seperti biasa ya timbawan yang sangat keren menurut saya kopi tepian buang sampah sembarangan itu dosa Woh bukan dosa lagi guys terkutuk Hai guys saya masih menelusuri nih di pinggir-pinggir kopi tepian sentul Nah ini asyik ya buat nongkrong-nongkrong jadi klasik banget guys Nah ternyata guys Stungray mungkin kalian mau pesen makanan maupun kopi ya ada disini nih itu kalau ngeliat disana itu ada musholat terus ada toilet juga ya Oh keren banget saya penasaran tempatan jembatan bambu sebelah kiri ini guys tuh kita akan coba melintas ya Hai kopi tepian berada di babakan madang guys Wow keren banget ini kayak melintas di pedalaman Bengkulu guys jembatan bambu cukup lumayan panjang aman sih ini ada pelindung-pelindung ya safety Solo aman kalau kalian melintas sini jadi sebenarnya jembatan ini guys hanya menghubungkan antara Hai nah Saung yang ada di seberang sana dengan saw yang ada di belakang bambu ini ya nanti saya mau melihat anak saya nih udah renang duluan ini saya coba untuk turun nih sedikit di permukaan kali ini suara alamnya luar biasa guys Hai itu ada alet atau sama ibunya tapi kita menikmati suatu sana bukit ya luar biasa pokoknya bapakan madang lagi jadi worth it nih buat kalian mungkin ngajak keluarga ya terutama si kecil menurut saya cocok banget ini tadi bisa ngeliat sendiri nih kali berbatu bening banget Hai guys Aleta berenang nih berenang dimana dek bobo nah guys kunjungan saya kali ini ke kopi tepian Sentul Bogor selain ditemani si mungil Aleta nih lagi berendam airnya bening banget pada my friend saya tuh mhdpian dan lupa ya Mampir juga ke channel YouTube-nya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati